Beralih informasi lain pemirsa, PKS harus gigit jari. Usai hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei muncul untuk pilkara kota Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Khusus di Depok, kemenangan pasangan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir dua dekade di kota Belimbing tersebut. PKS juga harus legowo karena pasangan yang diusung di Jakarta dan Jawa Barat kalah. Hasil mengejutkan ditunjukkan sejumlah lembaga survei dalam pilkara kota Depok. Pasangan nomor urut dua, Supian Suri Chandra Rahmansyah, unggul dari pasangan nomor urut satu, Imam Budi Hartono Ririn Farabi. Salah satunya dari hasil hitung cepat Voxpo, pasangan Supian Chandra meraih 53,19 persen, sementara Imam Ririn yang diusung PKS dan Golkar, 46,81 persen. Keunggulan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir dua dekade di kota Depok. Kekalahan Imam Ririn menjadi kekalahan pertama PKS dalam 18 tahun di Depok. Pasalnya sejak 2006, Depok dipimpin wali kota yang diusung PKS. Di Jakarta, PKS juga harus legowo. PKS yang bergabung dalam Kim Plus gigit jari karena pasangan yang mereka usung, RK Suswono, kalah melawan pasangan Pramono Rano dari hasil hitung cepat. Padahal pada periode lalu, PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang di belkada 2017 menumbangkan pertahanan Basuki Cahaya Purnama. Di Jawa Barat, Ahmad Syaiku, Presiden PKS yang berpasangan dengan Ilham Habibi juga harus mengakui keunggulan pasangan Deddy Muyadi dan Erwan Setiawan. Dari hitung cepat indikator politik Indonesia, pasangan Syaiku Ilham hanya memperoleh 20,07 persen suara. Jauh di bawah Deddy Erwan dengan 61,16 persen suara. Padahal Jawa Barat adalah salah satu lumbung suara PKS. PKS pernah berkuasa di Jabar pada 2008 hingga 2018. Saat itu, PKS menempatkan kader mereka, Ahmad Heriawan, sebagai gubernur. Menangkapi fenomena ini, jurubicara PKS Ahmad Mabruri menyebut, kekalahan tersebut merupakan hal biasa. PKS juga mengaku akan melakukan evaluasi internal, khususnya di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Kekalahan PKS di sejumlah daerah bukan tanpa alasan. Pengamat politik Arief Nurul Ima menyebut, kekalahan PKS bisa jadi karena tokoh yang diusung adalah tokoh-tokoh yang kurang menjual, sehingga tidak mendapat atensi dan dukungan dari pemilih. Masalah internal di PKS dinilai membuat mesin PKS mulai melemah. Khusus di Depok, selama hampir dua dekade, PKS dinilai tidak punya warisan membanggakan. Kegagalan PKS di Jakarta, Depok, dan Jawa Barat dinilai bisa menjadi momentum positif untuk menata ulang soliditas organisasi partai. Tim Ayus melaporkan.